Untuk kesekian kalinya, tim Satgas Penanganan COVID-19 Kebupaten Baritul karena melakukan razia masker di beberapa ruas jalan di Muara Teweh, Selasa Suri. Meski kewajiban memakai masker sudah diterapkan, sejumlah warga masih nekat tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Petugas juga kewalahan menghalau warga yang tidak memakai masker dan berusaha kabur lantaran menolak dirazia. Kendati berupaya kabur, namun mereka yang melanggar berhasil diamankan oleh petugas untuk diberi sanksi sosial. Bahkan salah seorang remaja yang tidak terima tercari merazia sempat melawan saat mendapat teguran dari petugas. Di hadapan petugas, remaja tersebut mengaku jika menggunakan masker saat berkendaraan, kelihatannya bisa terganggu. Sejumlah warga yang terjaring merazia pun hanya bisa pasrah saat menerima sanksi sosial yang diperintahkan oleh petugas. Jadi kita memberikan pelajaran kepada masyarakat agar masyarakat taat dan patuh. Yaitu kita menerapkan peraturan bupati yaitu nomor 39 tahun 2020. Ya kita ada beberapa tim di sini, jadi kita gabungan dari TNI juga, dari Satpol TV, kemudian ada juga dari komunitas masyarakat juga yang ikut berperan aktif untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi hampir tiap hari kita bagi pagi, kemudian siang dan malam kegiatan kita. Berazia Masker ini rutin dilakukan di Muara Tewe dengan harapan masyarakat agar bisa semakin sadar pentingnya menerapkan protokol kesehatan.